Jadi akhirnya kita punya si Blond BL01 Dan sayangnya Ini bukan penerus BL03 yang kita harapkan Ya sebelum kita mulai reviewnya Gue mau disclaimer dulu Si BL01 ini dibeli sama si Brian Dia beli dari sebuah toko di Tokopedia Kita gak terfiliasi dengan seller Ataupun toko apapun Ataupun brand manapun Jadi review ini sepenuhnya Opini gue sendiri Dan ya Jadi gue mau kasih ringkasan dikit Soal review ini Si Blond BL01 ini Bukanlah penerus BL03 yang kita harapkan Suaranya ini sekarang lebih V-shape Bahasa dikurangin dikit Treble lebih naik Lumayan si bilan sayangnya Dan fittingnya masih sama aja jeleknya Malah lebih parah di kuping gue Somehow Dan ya Jadi mending kita langsung aja Ke full reviewnya Sekarang kita mulai dari bassnya aja ya Si bassnya si BL01 ini Bassnya dikurangin dari BL03 Masih lumayan banyak bassnya Subbass dan mid-bass masih berasa banget naiknya Subbass lemnya masih bagus banget Si punchnya di mid-bass juga Lebih Bulat kalo gue bilang Lumayan enak Kalo lo suka EDM Mungkin ini bakal cocok sama lo Kalo lo suka IEM yang lumayan ngebass Tapi emang bukan bassnya Bukan bass yang paling gede gitu ya Jadi Jangan terlalu berharap Ngejuduk-juduk gimana banget Tapi Pasti lo masih berasa banget Si Bassnya di BL01 ini Menurut gue Lumayan bagus Terutama karena Speed drivernya lumayan cepet Jadi bassnya tuh gak Belepotan kemana-mana Kayak BL03 gitu ya Dan Lebih terkendali Memang sih Dia bukan yang paling cepet gitu Dan bass dia masih Gue bilang ya Medium ke pelan lah Bukan Bukan bass yang paling cepet lah Kalo lo kasih metal Segala macem Lagu-lagu cepet Dia masih bakal keteteran Tetapi selain itu No problem Tekstur di bassnya juga gue bilang Lumayan bagus Dan Bleed ke mid range Dari bassnya si BL01 ini Gak terlalu banyak Nah Dan Ini kita bakal ngomongin Mid range-nya si BL01 Dan inilah dimana Problem mulai ya Bleed ke mid range-nya Berkurang sih Dari bassnya Jadi itu lumayan bagus Body-nya lumayan berkurang Jadi kalo lo merasa BL03 itu mungkin Ketebelan gitu Si BL01 ini Lebih Clear lah Rasanya Lebih tipis dikit Tapi menurut gue Body masih lumayan banyak Suara Vokal cowok Segala macem Masih lumayan berbody Yang jadi masalah Sama si BL01 ini Sekarang adalah Dindingan di Upper mid Mid range-nya No problem Upper mid Vokal daerah Vokal cewek Violin segala macem Ini dimana BL01 mulai bermasalah Bermasalahnya apa? Suara itu lumayan Sibilan Malah hampir Sampai ke level Gazet gitu ya Sibilan saya itu lumayan Parah dan Terutama karena Gue lumayan Sensitive sama Sibilan Menurut gue ini Over banget Dan bukan sesuatu yang Gue Expect gitu Dari Yang orang-orang Anggap sebagai Penerusnya BL03 Gue kurang yakin sih Sebenernya penerus BL03 Mengingat harganya Lebih rendah Dan angkanya Lebih kecil Tapi ya Upper mid Lower treble Di si BL01 ini Kayak tadi gue yang Lumayan Sibilan Lumayan tajam Kalau lu Banyak dengerin Vokal perempuan Mungkin Bakal kurang Cocok Kalau lu Sensitive Kalau lu Gak masalah Dengerin macam KZ Segala macam Lu dan biasa Sama KZ Mestinya sih No problem Mungkin lu Bakal fine-fine Sama BL01 ini Awal pertama kali Gue dengerin Si BL01 ini Gue juga Anggap Oh yaudah No problem Agak Sibilan dikit lah Kayaknya ya Gak apa-apa lah Tapi semakin Gue dengerin Ini semakin Mengganggu gue Semakin lama Gue dengerin BL01 ini Setengah jam pertama Sejam pertama No problem Dua jam Tiga jam Kemudian Kopi gue Mulai merasa Kayak No thank you No Ini agak terlalu Sibilan Menurut gue Tapi kalau lu Biasa dengerin KZ No problem Sama itu Gue rasa sih Mestinya no problem Ini gak Gak over Sibilan Sampai selevel KZ Soalnya ZS6 Secara spesifik Nah Detail Di mid range Si BL01 ini Gue rasa Masih setara Sama BL03 Gak beda-beda Jauh Mungkin suara Bakal lebih Kedengeran jelas Dikit Karena bleed Dari bass Lebih sedikit Dan Overall Gue rasa Karena ini Bodi Lebih tipis Sedikit Mungkin Bakal Kedengeran Lebih jelas Dan Karena ya Sibilans Upper metal Lebih maju Lebih banyak Mungkin Bakal ada Persepsi Bahwa ini Lebih detail Dibanding BL03 Tapi level detail Masih kurang lebih Masih sama Lama BL03 Nah Sekarang kita Bukan ngomongin treble Dan ini juga Sama masalahnya Kayak tadi Upper mid nya Treble Di BL01 Ini lumayan tajem Gak sampai Di level Dimana Gue langsung Berasa Gue mau lempar Ini Gak kayak KZ ZS6 Tapi Ya Lumayan tajem lah Kalau lo dengerin Makin lama Lo dengerin Makin Berasa Gitu Anehnya Di treble Si BL01 Ini Lumayan Lumayan Memang kecewakan Bagi gue Terutama Karena mereka Udah Lumayan oke lah Dapetin Tuningannya Di BL03 Menurut gue Di BL03 Itu walaupun Gak ada Emphasis Gimana Gimana banget Gak Gak Sengaja Gak dinaikin Lumayan relax Tapi itu Dari persepsi gue Itu Menjadi Lebih Tuningan Yang lebih Nyantai Yang lebih Gampang Didengerin Dibanding BL01 Ini Ya Tapi Sebagai imbal Baliknya Setidaknya Di BL01 Ini Extension treble Lebih bagus Jadi Rasanya Agak lebih Luas Dikit Dan Ya Itu aja sih Untuk Masalah treble Nggak Banyak Kalian bisa Dibicarakan Detail Juga Mesti Setara Sama BL03 Rasanya Mungkin Bakal Lebih Banyak Detail Di BL01 Tetapi Detailnya Levelnya Masih Kurang lebih Masih sama Sama Si BL03 Speed treble Juga Nggak Beda Jauh Dan Ya Sekarang Kita Kita Mau Ngomongin Soundstage And Imaging Jadi Soundstage Si BL01 Ini Kalau Misalkan Ini Kepala Gue Kalau Misalnya Ini Kepala Gue Si BL01 Ini Suaranya Lebih Lebih Melebar Daripada Dia Kedepan Belakang Kalau Ini Kepala Gue Ini Dia Kira-kira Bakal Seginilah Soundstage Dan Kalau Ini Tengah Kepala Gue Si BL01 Ini Suaranya Lebih Kemaju Depan Dikit Tengah Kedepan Dikit Untuk Imaging Untuk Gue BL01 Ini Lumayan Bagus Lumayan Akurat Sejak 45 Derajatan Gue Masih Dapat Imaging Kira-kira Gue Bukan Yang Paling Kuping Paling Perseptif Soal Imaging You'll Take it With a Grain Of Soul Sekarang Kita Bakal Ngomongin Aksesoris Tempil Quality Dan Yang Pasti Yang Paling Mengecewakan Adalah Nomor Opoti And Dreams Sekarang Tulisannya Music And Dreams Dan Gue Gak Tau Dari Mana WJZ Blonde Ini Tapi Oke Untuk Masalah Aksesoris Di Blonde Bell 01 Ini Lo Bakal Dapat 5 Eartips Dan Bagi Gue Gak 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 Satupun Yang Pas Di Kuping Gue Eartips Jadi Ya Sama Boong Tapi Di Berapa Kuping Temen Gue Yang Coba Ini Masih Masuk Di Kuping Gak Gak Tau Sili Bener Atau Nggak Dan Lo Masih Dapat Sarung Apapun Ini Karung Goni Gak Tau Dan Sama Manual Blonde Dan Ya Kabel Eartips 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 Yang Kepasang Di Bell 01 Gue Ini Ini Bukan Eartips Bawaan Ini Eartips KZ Yang Diputer Balik Lalu Gue Potong Dikit Ujungnya Ujung-ujungnya Bentuknya Mirip Agak-agak Mirip Sama Celastec Jadi Dan Kebetulan Gue Bikin Eartips Ini Karena Teksturnya Jadi Lebih Lentur Dikit Celastec Dan Ini Satu-satunya Cara Bagi Gue Biar Gue Bisa Pake Bell 01 Ini Karena Semua Eartips Gue Yang Gue Coba Gak Satupun Yang Bisa Pas Ngesil Di Kuping Gue Kecuali Eartips Ini Ini Satu Masalah Sama Gue Rasa Desain Barunya Si Bell 01 Ini Si Bell 01 Ini Begitu Gue Pake Di Kuping Tetap Diam Fitting Udah Enak Kabel Malah Keluar Kuping Gue Disini Kabel Malah Meloncur Keluar Sini Jadi Gak Bener Masuknya Terus Begitu Kabel Gue Pake Over Ear Bener Seil Malah Pecah Sekarang Eartips Kurang Panjang Atau Eartips Nggak Bisa Cukup Bangkok Terus Ya Hampir Sebagian Besar Review Gue Sebelum Gue Pake Si Eartips Ini Gue Pake Eartips Standard Blonde Terus Gue Pegangin Terus Gue Pake Eartips Ini Terus Gue Coba Fitting Kumpar Kira Suaranya Perbedaannya Apa Antara Dua Eartips Itu Terus Baru Gue Dengerin Pake Eartips Ini Jadi Gue Ada Gambaran Perbedaan Gara Gara Eartips Perbedanya Berapa Jauh Dan Fitting Sepertapa Penting Sejauh Ini Fitting Fitting Tetap Lumayan Penting Kalau Ngaco Lo bisa Tutupin Vent Ini Dan Ini BL01 Bakal Kedengeran Ngebass Banget Gue Saran Lo Jangan Tutup Vent Ini Karena Gue Rasa Ini Buat Untuk Mencegah Driver Flex Bukan Cuma Untuk Tuning Seperti Yang Gue Pernah Sebut Di Video Gue Yang IT 00 Selain Itu Shell Nya Juga Gue Tau Kenapa Bentuknya Gigi Ini Sampai Sekarang Pasti Tidak Nyaman Dan Hal Paling Kriminal Dari Bellacons Satu Ini Ada yang Bener-bener Ngacau Setengah mati Adulah Konektor Di Bodi Shell Bodinya Ini Konektor Yang Butuhkan Kabel Yang Ininya Masuk Colokannya Pin Resessed Dan Dia Muncul Socket Female Muncul Keluar Gini Masalahnya Adalah Socket Ini Socket Spesial Kayaknya Gue gak pernah Lihat Socket Di IEM IEM Lain Biasanya Kalau Kita Ada Socket Kayak Gini Di IEM Dimana Dia Muncul Keluar Nongol Dari IEM Dan Kita Harus Pakai Kabel Resessed Bentuknya Seperti Ini Pin QDC Yang ada Di IEM 2 Pin Alasan Kenapa Orang Biasa Pakai Socket Yang Nonjol Keluar Gini Ya Gue Rasa Mungkin Shellnya Gak Muat Kali Atau Mungkin Dia Mau Pakai Kabel Spesial Atau Gimana Tapi Si Bell 01 Ini Karena Dia Pakai 2 Pin Nonjol Gini Yang Kotak Jadinya Lo Gak Bisa Pake Kabel Kabel Yang Lain Dan Kalo Lo Pake Kabel Yang Apa Yang Biasanya Ada Ini Yang Biasanya Ada Extension Kayak Kabel Misalkan Yang Dipake Buat Si Bentar Kayak Kabel Moondrop Gitu Ya Kalo Misalnya Kita Colok Kabel Moondrop Dia Bakal Bakal Nonjol Keluar Jauh Banget Dan Jadinya Lo Pake Di Kuping Lo Tuh Gak Bakal Gak Bakal Ngepas Fitting Dia Bakal Glower Glower Gitu Goyang Goyang Keluar Gitu Dan Ini Bakal Karena Tumpuan Dari shell IEM Makin Jauh Makanya Dia Bakal Makin Gampang Patah Dan Dan Satu Satu Lagi Hal Hal Yang Lain Pin Di BL01 Ini Kayaknya Bukan Pin 0.78 Mili Karena Rasanya Kalo Gua colokin Kabel 0.78 Susah Banget Masuknya Ini Pas Pertama Gua pake Kabel 0.78 Dari Merk Merk Yang Lumayan Beken Sama Akurasi Ukuran Pin Segala Macam Kayak Linum Segala Itu Coloknya Lumayan Susah Jadi Gua kurang Yakin Ini Soket 0.78 Bisa Jadi 0.75 Jadi Kalo Lu Asal Colok Colok Kabel Apalagi Kabel Kabel Yang Kabel Kabel Chaifa Yang Gajelas TRN Atau Kabel Aliexpress J.Kali Segala Macem Yang Biasa Toleransi Untuk Soket Itu Beda Beda Ada Yang Bisa Lebih 0.78 Ada Yang Bisa 0.78 Sekian Ini Pasal Gak Bisa Pake Kabel Blonde Bawaan Lagi Gue Gak Tau Solusi Apa Yang Bener Buat Si BL01 Ini Gue Rasa Solusi Yang Bener Cari Kabel Yang Memang Dibuat Dengan Pin BL01 Ini Atau Lu Ganti Ininya Jadi Female Yang Recess Mungkin Gue Gak Tau Yang Pasti Fitting Dengan Kabel Bawaannya Pun Gak Ngepas Di Dan Mau Ganti Kabel Gara-gara Pin Nya Lumayan Ruwet Fitting Nya Lebih Ngaco Lagi Dan Ya Dan Ya Kabel Nya Si BL01 Ini Juga Ya Kabel Sama Persis Kayak BL03 Sebelumnya Si Brian Si Bidang Ini Kabel Bener-bener Super Ampas Dia Kurang Suka Gue No Problem Sama Kabel Ini Sebenernya Ini Sedaknya Lumayan Enak Dipakai Lumayan Tentur Kalau Kelihatan Di Kameranya Semoga Lumayan Tentur Dan Walaupun Dia Gak Punya Tint Slider Sedaknya Ini Kabel Gak Bakal Banyak Mikrofoniknya Kalau Lu Banyak Gerak Kalau Pakai Sekarang Kita Bakal Compare Sama Si BL03 Untuk Comparison Ini Gue Sengaja Gak Gonta Ganti Kabel Karena Banyak Yang Bakal Bilang Si Blonde Ini Potensial Benernya Baru Bakal Keluar Kalau Ganti Kabel Semua IM Kalau Gonta Ganti Kabel Untuk Ketemu Yang Sinergis Kita Kiamat Juga Gak Bakal Ketemu Comparison Yang Fair Jadi Gue Lebih Milih Untuk Compare Dengan Kabel Bawah Nya Untuk Kalau Kita Mau Compare Sama Si BL03 Ini Walaupun Gue Sudah Banyak Sebut Di Review Gue Si BL03 Ini Tuningnya Lebih L Shape Bass Naik Mate Range Segitu Segitu Aja Treble Segitu Segitu Aja Naik Bass Sib BL03 Itu Lebih Lebih Buntu Rasanya Dia Lebih Gak Sebulet BL01 Dan Bass Lebih Pelan Rasanya Lebih Banyak Daripada BL01 BL01 Itu Bass Lebih Dikit Dibanding BL03 Lebih Deep Mana Gue Rasa Sebenernya Lebih Deep BL01 Untuk Masalah Speed Jangan Ditanya BL01 Menang Telak Speed BL03 Lumayan Pelan Bass Bleed Ke Mid Range Juga Jauh Lebih Banyak BL03 Tetapi BL03 Jadinya Mid Range Jauh Lebih Tebel Kalau Lutuf Suka Banget Fokal Cowok Yang Berat Mungkin BL03 Ini Bakal Cocok Lebih Bakal Cocok Mid Range Untuk Overall Detail Dan Teknikalitas Sisanya Dari Mid Range Menurut Gue Setara Seperti Tadi Gue Sebut Pas Gue Deskripsi Suara CBL01 Untuk Masalah Treble Ini Mungkin Yang Paling Beda Paling Signifikan Bedanya Dan CBL03 Ini Treble Gue Bilang Pas Banget Di Ujung Sebelum Sebulance Jadi Tuningannya Lumayan Aman Extension Memang Bukan The Best Tetapi Menurut Gue CBL03 Ini Bagi Gue Tuning Lebih Mengarah Ke Tuning Yang Gue Pengen Suara Yang Lebih Gue Nggak Mau Bilang Natural Tapi Suaranya Lebih Nggak Lebih Suaranya Nggak Kayak Oh Ini Trouble Ini Kayaknya Detail Ini Ada Tring Ada Trong Ada Apa Gitu Nggak Nggak Rasanya Nggak Seagresif Si BL01 Dan Karena Apa ya Karena Menurut gue Sibilance Yang Dilakukan Over Itu Cuma Mengganggu Doang Ada Si Bagus Tapi Jangan Dibuat Over Juga Dan Salah Satu Hal Yang Membuat Blonde BL03 Sangat Spesial Adalah Salah Satu Hal Itu Detuning Bukan Tuning Cahaya Biasa Yang V-shape V-shape Mudah Gitu Doang Ya BL01 Ini V-shape V-shape Tetapi Sidaknya Sidaknya BL01 V-shape Dieksekusi dengan Lumayan Baik Kecuali Si Blanche Itu Bass Dan Mid-range Lumayan Bagus Which Untuk Harga 300 Ribuan Ini Lumayan Langka Fitting Fitting BL01 BL03 Entah Kenapa BL03 Lebih Gampang Fittingnya Di Gue Nggak Paham Juga Kenapa Orang Klaim BL01 Fittingnya Lebih Nyaman Dibanding BL03 Tetapi Di Gue BL03 Lebih Gampang Mote Dicoping Gue For Some Reason Kabel Tadi Gue Disebut Sama Persis Ini Cuman Kabel Sekarang Udah Lebih Kaku Karena Ya Udah Umur Aja Suara Kayaknya Nggak ada Comparison lain Yang gue Bisa kasih Comparison Si BL01 Ini Sama BL03 Apalagi Gue Belum Bandingin Soundstage Gue Rasa Kurang Lebih Masih Sama Sebenernya Persepsi Soundstage Di BL01 Gue Rasa Mungkin Bakal Dengeran Lebih Luas Dikit Karena Treble Lebih Banyak Dan Bahas Lebih Dikit Tapi Dikuping gue Soundstage Kurang Lebih Masih Sama Dengan Si BL03 Gue Rasa Review Ini Udah Cukup Panjang Udah 20 Menitan Gue Bakal Tinggelin Apa Yang Brian Pikirkan Soal Si BL01 Kira Kira Di Sekitar Akhir Video Ini Gitu Like Like You Liked Comment Apa Yang Lu Pikirkan Soal Si BL01 Atau BL03 Atau Apa Yang Menurut Lu Kita Bisa Improve Di Review Kita Kedepannya Atau IM Apa Yang Lu Pengen Kita Review Berikutnya Dan Ya Subscribe Kalau Lu Pengen Konten Kayak Gini Lagi Bye